Tidak hanya guru berstatus pegawai negeri sipil, guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K juga bisa menjadi kepala sekolah. Hal itu telah diatur dalam peraturan guru yang diberikan tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Aturan itu termuat dalam Permendikbud RI No. 40 tahun 2021. Gubernur Jambil Haris mengatakan untuk P3K Pemprov Jampi pada 2023 dan 2024 direncanakan 1.700 orang untuk guru, ditambah dengan tenaga lainnya seperti medis 200 orang. Sumber penggajian P3K nantinya dari APBN yang telah ditransfer ke daerah menjadi dana alokasi umum atau DAU yang telah dialokasikan khusus untuk gaji P3K. Alharis menampakkan untuk P3K juga bisa menjadi kepala sekolah. Guru P3K bisa menjadi kepala sekolah apabila penuhi syarat. Ini diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset atau Kemendikbud Ristek. Aturan mengenai guru P3K yang bisa menjabat sebagai kepala sekolah ini diatur dalam Permendikbud No. 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Hal ini diungkapkan Gubernur Jambi Alharis ketika menyerahkan surat keputusan atau SK P3K di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi Senin kemarin. Nanti lihat belum-belum di mana, dan ingat Bapak Ibu boleh menjadi kepala sekolah. Boleh. Rian Jenjen, Jik TV melaporkan.